Pantauan kedua ini terkait dengan penipuan berkedok investasi yang kemarin nih Tim penyidik Subdit Cybercrime Dit Reskrimsus Polda Jambi Mengungkap uang penipuan investasi Sivi Jaya Mandiri Inpes Tama nih Mengalir langsung ke kantong pengelola nyunilur Dan sebagian digunakan untuk bermain judi slot Wah ini sudah ada beres lagi nih Selain itu penyidik menerapkan pasal berlapis terkait UU ITE dan TPPU Bagaimana kelanjutan informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack Tim penyidik Subdit 5 Cybercrime Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Mengungkap bahwa penipuan berkedok investasi saham perkebunan sawit Yang dikelola oleh CV Jaya Mandiri Invest Tama merupakan investasi fiktif Hal itu terungkap karena uang investasi tersebut sepenuhnya masuk ke dalam kantong direktur dan asistennya Yakni tersangka Vera, Ani, dan Darius Bahkan diakui polisi sebagian uang penipuan tersebut digunakan untuk bermain judi online atau slot Dan digunakan untuk membeli mobil dan motor Dalam hal ini pelaku Ani berperan sebagai otak kejahatan Dan Darius suami pelaku Ani sebagai penikmat uang penipuan Sedangkan pelaku Vera berperan sebagai direktur utama Panitiga Subdit 5 Ditreskrim Sus Polda Jambi Ibda Rimhot Nainggolan mengatakan Dari investasi ini terdata ada lima ratusan orang yang menjadi korban Dengan total kerugian mencapai 5 miliar rupiah Terkait hal itu, polisi juga menyita barang-barang pelaku seperti mobil dan motor Untuk menerapkan pasal berlapis terkait tindak pidana pencucian uang Sebagaimana dalam pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan pencara Pasal TPPU dikenakan juga? Pasal TPPU dikenakan juga Barang-tPPU yang sudah kita cita ada 1 unit mobil, sepeda motor, dan uang tunai mungkin sekitar 69 juta Benar, dari hasil penyidikan kita, suami korban ini, tersebut nama D, inisial D Memang benar, uang dari hasil perbuatan kejahatan investasi ini digunakan untuk menggunakan judi online Dimas Ancaya Cek TV melaporkan